berikut ini cara untuk menghapus virus di hape samsung kemungkinan orang menggunakan samsung ini yang dia bilang virus itu adalah iklan notifikasi yang muncul seperti ini biasanya dari chrome, nah kalau ini kan dari galaxy store iklan itu berupa virus notifikasi yang sering mengganggu setiap hari nah kalau virus yang beneran itu bisa kita hapus lewat sini, buka pengaturan ini pengaturan samsung, kemudian lihat di keamanan dan privasi biasanya itu kita bisa cek pelindungannya itu di bagian ini, bukan di ini tadi, bukan keamanan tapi di bagian ini, nah perawatan perangkat dan baterai kemudian pelindungan perangkat, nah ini kalian hidupkan aktifkan pelindungan perangkat untuk mendapatkan pelindungan tambahan terhadap virus dan spyware dengan melanjutkan anda menyetujui pilih hidupkan, pindahi ponsel, nah dia akan men-scan ponsel kita dari virus yang mungkin lagi ada di hp kita tidak ada ancaman terdeteksi nah, kalau kalian merasa masih ada notifikasi yang mengganggu itu namanya iklan, solusinya kalian bisa teka lama nah, pilih teka lama non-aktifkan notifikasi atau kalau kalian tahu itu dari aplikasi apa kalian teka lama, misalnya dari chrome teka lama pilih akun i pilih pemberitahuan kemudian matikan saja pemberitahuannya nah, seperti itu juga bisa atau kita pilih situsnya disini di kategori notifikasi nah, misalnya ada situs seperti ini ngirim virus ataupun notifikasi iklan ini dimatikan itu saja caranya